Halo Cebolmania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola Hasil pertandingan Liga Inggris semalam, kemenangan penting berhasil didapatkan Manchester City kalah bertandang ke markas West Bromwich Albion Dalam pertandingan tersebut, City mampu menyelesaikan pertandingan dengan kemenangan 5-0 atas West Brom Berkat kemenangan itu, Manchester City pun berhasil mengakui sisi posisi teratas kelas men sementara Liga Inggris dari Manchester United Hasil positif juga berhasil diraih Arsenal kalah mengunjungi markas Southampton Arsenal memang sempat tertinggal lebih dahulu dari Southampton melalui gol yang dicetak oleh Armstrong pada menit ketiga Namun, Arsenal mampu bangkit dari ketertinggalan dan mencetak 3 gol balasan Dengan hasil ini, The Gunners kini berada di urutan ke-8 kelas men dengan koleksi 30 poin Hasil positif juga mampu didapatkan oleh Leeds United usai kalahkan Newcastle dengan skor 21 Hasil pertandingan Copa del Rey semalam Sejumlah pertandingan yang seru dan menarik tersaji dalam babak 16 besar Copa del Rey semalam Salah satu pertandingan yang cukup menyita perhatian adalah pertemuan antara Real Betis vs Real Sociedad Pertandingan berjalan cukup sengit karena skor imbang 1-1 tercipta di waktu normal Laga kemudian dilanjutkan ke babak extra time di mana Real Betis justru mampu mencetak 2 gol tambahan melalui Borja Iglesias Betis pun lolos ke babak selanjutnya usai menang 3-1 Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Villarreal berhasil meraih kemenangan dengan skor tipis 1-0 saat bertandang ke markas Girona Di pertandingan lain, hujan gol mewarnai pertandingan antara Real Valadolid vs Levante Sebanyak 6 gol tercipta di laga ini Valadolid berhasil mencetak 2 gol, sedangkan 4 gol lainnya menjadi milik Levante Pertandingan pun berakhir dengan skor 2-4 Hasil pertandingan Coppa Italia semalam Babak perempat final Coppa Italia 2020-2021 menyajikan laga big match antara Inter Milan vs AC Milan Inter Milan bertindak sebagai tuan rumah dengan menjamu AC Milan di Stadion Giuseppe Mezza Inter Milan sendiri menguasai jalannya pertandingan dengan penguasaan bola mencapai 68% Meski begitu, Zlatan Ibrahimovic sempat membawa AC Milan unggul terlebih dahulu pada menit ke-3-1 Inter Milan akhirnya berhasil menang dengan skor 2-1 atas AC Milan Setelah Zlatan Ibrahimovic diusir karena menerima kartu kuning kedua Mereka berhasil membalikan kedudukan lewat gol Romelu Lukaku dan Christian Eriksen Berkat hasil ini, Inter Milan dipastikan melaju ke babak semifinal Coppa Italia Pasukan Antonio Conte tersebut akan menghadapi pemenang dari laga Juventus kontraspal Thomas Tuchel resmi jadi pelatih baru Chelsea Chelsea akhirnya mengumumkan secara resmi perekrutan Thomas Tuchel sebagai pelatih anyar pada selasa waktu setempat Tuchel menggantikan posisi Frank Lampard yang baru saja dipecat pada Senin lalu Untuk saat ini, Tuchel hanya akan mendapatkan kontrak di Chelsea selama 18 bulan atau 1,5 tahun Mantan pelatih PSG itu juga akan menjadi pelatih asal Jerman pertama yang menangani Chelsea Sebelum ini, Tuchel merupakan pelatih PSG Ia menangani klub raksasa Perancis tersebut sejak musim panas 2018 Selama menukangi PSG, Tuchel berhasil menghadirkan 4 trofi Termasuk diantaranya adalah juara Liga Perancis banyak 2 kali Kendati demikian, Tuchel gagal mengantarkan PSG meraih kejayaan di Eropa Prestasi terbaiknya adalah membuat PSG tampil di final Liga Champions musim lalu Meski pada akhirnya harus kalah dari Bayern München Papu Gomez resmi gabung Sevilla Klub Liga Spanyol Sevilla mengumumkan perekrutan Papu Gomez dari Atalanta pada selasa waktu setempat Playmaker asal Argentina itu ditebus dengan nilai transfers besar 8,5 juta euro dari Atalanta Pemain berusia 32 tahun itu terikat kontrak sampai bulan Juni 2024 Dengan mengantongi gaji sekitar 3 juta euro per musimnya Papu Gomez meninggalkan Atalanta setelah membela tim kuda hitam Liga Italia tersebut sejak tahun 2014 Ia dijual oleh Atalanta pada bursa transfer Januari ini setelah terlibat konflik dengan pelatih Gian Piero Gasperini Setelah isu perseteruan mencuat, Gomez langsung dikaitkan dengan banyak klub Eropa Inter Milan sebelumnya difavoritkan sebagai tempat pelabuhan Gomez berikutnya Namun, Atalanta lebih memilih melepaskan sang pemain keluar Italia Dimana Sevilla menjadi destinasi sang pemain selanjutnya Siap ke PSG Lionel Messi pelajari bahasa Perancis Pembicaraan soal masa depan Lionel Messi di Barcelona selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas Akhir musim lalu, Messi sempat membuat heboh publik sepak bola Usai menyatakan keinginannya untuk hengkang dari Barca Namun, setelah melalui serangkaian konflik Messi akhirnya memilih bertahan di Barcelona pada musim ini Meski begitu, La Pulga sampai saat ini masih belum mengadakan pembicaraan kontrak dengan Barcelona Padahal, kontrak Messi di Barcelona akan segera habis pada akhir musim ini Kini, menurut laporan dari Mundo Deportivo Bahwa Lionel Messi dikabarkan sedang belajar bahasa Perancis Hal ini kembali memicu spekulasi mengenai masa depan bintang asal Argentina tersebut Pasalnya, sebelum ini, manajemen PSG secara terbuka telah mengakui keinginannya untuk membayong Lionel Messi ke Paris Antonio Conte dilarang dampingi Inter di dua laga Pelatih Inter Milan, Antonio Conte, dihukum denda dan larangan mendampingi timnya sebanyak dua laga Hal ini menyusul keributan dengan wasit yang ia lakukan di laga melawan Udinese pada akhir pekan lalu Dalam laga yang berakhir imbang 0-0 itu, Conte diusir wasit di penghujung laga Sebab, ia tak puas dengan injury time yang hanya 4 menit saja Keributan itu pun dikabarkan berlanjut hingga pertandingan usai Akibatnya, mantan pelatih timnas Italia itu pun tak lepas dari hukuman tambahan Dilaporkan oleh Sky Sport Italia, Conte akan absen mendampingi Inter Milan saat menghadapi Benevento dan Fiorentina di ajang Serie A Tak hanya itu, Conte juga didenda 20 ribu euro atas kelakuannya tersebut Dalam keputusannya, Komisi Disiplin menyebut hukuman ini diberikan karena Conte memprotes keras wasit dengan mengucapkan kalimat yang tak sopan Penyebab Perkelahian Antara Ibrahimovic dan Lukaku Laga Inter Milan vs AC Milan diwarnai dengan perseteruan antara Zlatan Ibrahimovic vs Romelu Lukaku Bahkan, karena perkelahian itu, AC Milan pada akhirnya harus bermain dengan 10 orang Perseteruan antara Zlatan Ibrahimovic vs Romelu Lukaku terjadi pada menit ke-45 sebelum babak pertama berakhir Pertengkaran keduanya, diawali oleh pelanggaran yang dilakukan oleh Kapten AC Milan Alessio Romagnoli kepada Lukaku Lukaku sempat terpancing emosinya dan menghampiri Romagnoli Melihat Romagnoli diperlakukan kasar, Ibrahimovic yang berada di dalam kotak penalti AC Milan meneriaki Lukaku dan menyuruhnya untuk diam Mendengar hal itu, Lukaku pun menghampiri Ibrahimovic dan terlihat sangat marah Dilansir dari Football Italia, bahwa Ibra dilaporkan menyinggung soal sihir Afrika Voodoo Yang dimana hal ini berhubungan dengan ibunya Gelandang PSG Angel Di Maria berpotensi breoni dengan mantan pelatihnya Jose Mourinho yang kini menukangi Tottenham Hotspur Sebab, gelandang serang asal Argentina itu kabarnya tengah didekati oleh Tottenham Diketahui, bahwa kontrak Di Maria bersama dengan PSG akan berakhir pada musim panas 2021 Namun, sampai saat ini kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan Di Maria, kabarnya keberatan lantaran PSG ingin memangkas gajinya Di sisi lain, sang pemain juga ingin masa kontraknya di PSG ditambah 2 tahun Melihat hal itu, Tottenham mencoba memanfaatkan situasi untuk membayang pemain berusia 32 tahun tersebut ke Inggris secara gratis Tottenham bahkan sudah melayangkan tawaran pertama kepada Di Maria Di Maria sendiri akan menjadi solusi tepat bagi Mourinho Karena Tottenham saat ini kekurangan gelandang kreatif usai ditinggal oleh Christian Eriksen Bela Lampard fans Chelsea serang Antonio Rudiger Chelsea akhirnya memecat Lampard dari kursi manager Pria berusia 42 tahun itu didepak karena gagal mengangkat performa tim Namun, banyak yang beranggapan bahwa Chelsea terburu-buru untuk memecat legenda klubnya tersebut Sebelum dipecat, sempat ada isu ruang ganti Chelsea yang tak kondusif Bek Cesar Aspili Queta dan Antonio Rudiger sempat bersih tegang Namun Lampard diklaim tidak punya solusi untuk mengatasi keadaan tersebut Kini, Lampard sudah digantikan oleh Thomas Tuhel yang menjadi manager baru Chelsea Meski begitu, sosok Antonio Rudiger justru menjadi kambing hitam oleh para fans atas pemecatan Frank Lampard Melalui kolom Instagramnya, Rudiger mendapatkan banyak teror dari para fans yang memintanya untuk keluar dari klub Di era Lampard, Rudiger sendiri mendapatkan kesempatan bermain yang minim Cavani mulai rebut kepercayaan dari Solskjaer Edinson Cavani perlahan mulai mendapatkan kepercayaan dari manager MU oleh Gunnar Solskjaer Untuk menjadi pilihan utama di lini depan Pemain asal Uruguay itu sudah tiga kali menjadi starter dalam empat laga terakhir Terbaru, ia tampil penuh selama 90 menit saat MU mengalahkan Liverpool 3-2 pada babak keempat Piala FA Tiga gol setan merah di laga ini Lahir dari Mason Greenwood, Marcus Rashford, dan Bruno Fernandes Dalam laga ini, Cavani memang tidak mencetak gol ataupun asis Ia bahkan membuat kesalahan dengan kehilangan bola yang berujung pada gol kedua Mohamed Salah Meski demikian, Solskjaer tetap memuji kerja keras Cavani Manager asal Norwegia itu menilai, Cavani tidak segedar menunggu suplai bola di depan tetapi juga aktif dalam merebut bola Etos kerja dan pengalaman Cavani menurut Solskjaer harus ditiru oleh para striker muda setan merah Martin Odegaard sudah tes medis di Arsenal Martin Odegaard telah menyelesaikan pemeriksaan medis di Arsenal menjelang peminjamannya dari Real Madrid The Gunners telah setuju untuk merekrut pemain berusia 22 tahun itu dengan status pinjaman hingga akhir musim Dilansir dari Sky Sport bahwa kesepakatan peminjaman diharapkan bisa segera beres dalam 24 jam ke depan Odegaard sebelumnya menyatakan ingin meninggalkan Los Blancos agar bisa bermain sepak bola secara reguler Bersama Real Madrid, musim ini Odegaard baru turun 9 kali dengan total waktu bermain yang minim Padahal musim sebelumnya, saat dipinjamkan oleh Real Madrid ke Real Sociedad, ia turun di 36 laga dengan mencetak 7 gol dan 9 asis Sejauh ini, Madrid akan meminjamkan Odegaard tanpa opsi apapun Jika Arsenal bisa menuntaskan transfer Odegaard sebelum hari Jumat, maka ia bisa didaftarkan dalam squad yang akan bertanding menghadapi MU Terima kasih telah menonton!